Ya pemirsa, seperti diketahui baru-baru tadi, Kabupaten Kapuas kembali meraih Piala Adipura untuk yang kedua kalinya. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan adanya kesadaran masyarakat yang baik terhadap lingkungan. Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengatakan bahwa dengan diraihnya Piala Adipura ini, merupakan perjuangan dan semangat pemerintahan Kabupaten Kapuas, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Kapuas. Menurut Erlin Hardy, prestasi meraih penghargaan Anugrah Adipura yang kedua kalinya tersebut sebagai buah keberhasilan masyarakat Kabupaten Kapuas yang telah menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan rindang. Dijelaskan Erlin Hardy, penghargaan Piala Adipura yang kedua kalinya diraih Pemerintah Kabupaten Kapuas ini setelah Kementerian Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian yang cukup ketat dalam waktu yang cukup panjang. Tentunya dengan penghargaan ini akan menambah semangat dalam hal menjaga kebersihan kota Kuala Kapuas secara menyeluruh dan tentunya sarana dan prasarana yang kekurangan akan kita perhatikan. Berterima kasih kepada semua unsur, unsur masyarakat, unsur pemerintah, begitu juga dengan ada support dari teman-teman Dewan Politeria Tera ini juga dan juga dari pihak-pihak swasta. Tentunya persampuran juga bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang tentunya menjadi harapan kita bersama menjadi dunia yang sehat. Erlin Hardy juga berharap dengan keberhasilan meraih Anugrah Adipura tersebut dapat memicu semangat masyarakat untuk selalu mencintai lingkungan dengan cara bergotong royong, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, INews melaporkan.